Tugasku menemanimu Siapapun di bawah segel penghalang pertahanan absolut Akan menghadapi pengekangan master jiwa Tipe pertahanan yang serupa dengan kekuatan dolo jiwa 8 cincin Selama 15 menit Dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal Jika seseorang ingin melepaskan diri secara paksa Dia harus setidaknya seorang sagi jiwa Alat jiwa ini hanya dapat diproduksi oleh kekaisaran riu Dan susunan formasinya sangat misterius Tidak mungkin bagi kami untuk menghasilkan sesuatu yang serupa Penghalang pertahanan absolut bernilai beberapa juta koin emas Memiliki item ini pada saat-saat berbahaya Setara dengan memiliki kehidupan lain Heca itu melanjutkan dalam hal kemampuan Kita mungkin mendapatkan keuntungan Namun bagaimana kekuatan finansial kita dapat menyamai Kekuatan dominan seperti kekaisaran Starlo Bahkan alat jiwa yang mahal seperti ini bisa mereka keluarkan Masyautau adalah anggota yang paling kuat dengan terjebak Ini adalah bencana bagi tim Srik Putri Jiuju jelas telah merencanakan strateginya dengan baik Dengan Masyautau tersingkir Cincin jiwa keempatnya menyala sebuah bola cahaya bintang yang tebal dan intens terlepas Bola ini melebar menjadi penghalang cahaya Dengan paksa mengusir kabut es keluar Di permukaan lapisan penghalang cahaya 18 bintang muncul dan bersinar dengan cahaya yang cerah Wang Heyun dan Yi Chen yang awalnya bertarung melawan Masyautau Mengubah target mereka menjadi Dayu Heng tanpa ragu-ragu Empat raja jiwa mengelilinginya Bebe terus menderita serangan tanpa henti dari elang perang petir Dan dia bahkan tidak bisa memastikan keselamatannya sendiri Putri Jiuju tampak acu-tacu ketika dia melihat kabut es di luar lapisan cahaya Dan dia sedikit melengkungkan bibirnya Ada Mas terjiwa lain di depannya yang sampai saat ini belum bergabung dalam pertempuran sama sekali Tidak baik Di dalam kabut es Ling Luo Chen dengan cepat memaksa gelombang dengan kabut es Namun penghalang cahaya yang menyala dengan cahaya bintang terus menolak kabut esnya Ada cahaya yang berkelap kelip yang bersinar dari 18 bintang Jelas bahwa kecuali cahaya dari semua 18 bintang redup Penghalang cahaya ini tidak akan rusak Tidak ada yang akan mengharapkan situasi seperti ini sebelum kompetisi Putri Jiuju telah membagi 7 anggota akar misrek menjadi 2 Dan Ling Luo Chen telah menemukan masalah ini terlalu terlambat Wang Dong dan Yu Hao bisa bergerak tapi mereka terlalu lemah Es pamungkasnya hanya bisa meningkatkan keterampilan jiwa Ling Luo Chen Tetapi tidak bisa mengubahnya Sayangnya Ling Luo Chen adalah master jiwa tipe kontrol Bukan master jiwa tipe serangan Dia hanya memiliki kabut es yang bisa digunakan untuk menyerang Di atas tembok kota Kaisar Starlo mengungkapkan senyum lembut di wajahnya Bagi srek Itu bukan hal yang sepenuhnya buruk untuk kalah Penghalang bintang dari garis keturunan Starlo kami Lama belum muncul di benua ini Aku takut Dunia para penguasa jiwa telah melupakan keterampilan jiwa tipe pertahanan kami Yang kuat Yang dikenal mampu mengisolasi semua elemen lainnya Ini agak berguna saat menghadapi lawan seperti es pamungkas Yu Hao Adik kecilku Tidak yakin dengan penilaian ku terhadap anak kecil ini Karena hal ini Ketika anak kecil ini tumbuh Aku benar-benar ingin melihat hasil pertarungan antara penghalang bintang Dan elemen pamungkasnya Pada saat ini Dayu Heng adalah orang yang berada dalam bahaya paling besar Kekuatan serangan dua api angin Starlo telah meningkat setelah mereka bekerja sama Tanpa penindasan api Phoenix Yi Chen melingkarkan tangannya di depannya Menyebabkan cincin menyala terang di atas Dayu Heng Dayu Heng tidak bisa menghindari cincin menyala ini Raja jiwa tipe kontrol angin Wang Xi Ying Juga melepaskan lingkaran cahaya yang serupa Satu cincin cahaya merah Dan satu cincin cahaya hijau saling tumpang tindih Dan meledak pada saat yang sama Seperti kata pepatah Angin membantu kekuatan api Seketika Dua cincin cahaya naik Serangkaian lolongan dan ledakan bergema di udara Dengan tubuh Dayu Heng sebagai pusatnya Pilar besar angin dan api naik ke langit Dengan kekuatan api yang melengkapi Api yang terbakar menjadi sangat mematikan Mereka seperti penggiling daging besar Yang dengan liar menghancurkan semua yang ada di dalamnya Setelah melepaskan kombinasi angin dan api Wang Hei Yun Dugu Sang San Yi Chen dan Wang Xi Yin Tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Sebaliknya mereka berkumpul bersama Dengan cepat berdiri berjajar Kemampuan kaisar jiwa Akademis Rek Ditampilkan sekarang Bahkan ketika Masya Otau ditekan berat Dayu Heng tidak panik sama sekali Saat pilar api dan angin dilepaskan Wang Hei Yun dan Dugu Sang San Tidak mampu memaksanya kembali Bahkan setengah langkah Sebaliknya Mereka membuatnya menjadi lebih ganas Saat pilar angin dan api dilepaskan Dayu Heng menghadap ke langit Dan mengeluarkan raungan Dia mengayunkan tinjunya ke dadanya Dan cahaya keemasan menyala Tiba-tiba terlepas di tubuhnya Simbol didahinya Melintas dengan cahaya yang cerah Di belakangnya sesosok besar harimau putih Yang ilusi melintas Tiba-tiba dia membungkukkan punggungnya Dan membanting tinjunya ke tanah di bawah kakinya Ketika kepalan ini menghantam panggung kompetisi Suara ledakan seperti guntur terdengar Puing-puing terbang dan menghancurkan pilar angin dan api Menyebarkan serpihan ke berbagai arah Dengan dukungan mantra kemuliaan bintang milik putri Jiu Jiu Seorang kaisar jiwa Hanya bisa bertahan secara pasif Jika mereka berdua bekerja sama untuk mengendalikan lawannya Tapi siapa yang tahu bahwa Dayu Heng akan berhasil mengatasinya Menggunakan kekuatan jiwanya Dia menggunakan kekuatannya yang besar Untuk memecah elemen angin dan api menggunakan elemen bumi Putri Jiu Jiu mengfokuskan pandangannya Ketika cincin-cincin merah dan hijau meledak Dayu Heng mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah putri Jiu Jiu Saat tatapan mereka bertemu Ekspresi putri Jiu Jiu berubah dingin Mata Dayu Heng berkedip dengan kilatan aneh Saat dia berteriak Dia melompat seperti kilat Dan targetnya adalah putri Jiu Jiu Yang terbaik adalah menghilangkan masalah utama Namun empat sosok menghalangi jalannya Dayu Heng tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari depan Tetapi bagian belakang dari empat anggota Starlo Mengeluarkan cahaya putih redup Sinar putih membentuk kubah Seperti cangkang kura-kura Keempatnya bersatu padu Tampak seperti satu entitas sekarang Saat Dayu Heng melompat maju Wang Hei Yun Tiba-tiba memukul kelapak tangannya ke depan Wang Hei Yun melepaskan geraman yang dalam Geraman ini membawa aura kegelapan Yang sangat terkonsentrasi Dan bertabrakan dengan Dayu Heng Ledakan terjadi Dayu Heng merasakan seolah-olah bertabrakan dengan besi Dikirim terbang dan bertabrakan keras dengan penghalang cahaya bintang Organ-organnya terasa seperti terbakar Ketika dia mencoba untuk bangun Dia memuntahkan darah segar Mustahil Ini adalah pikiran pertama yang ada dalam benaknya setelah dia dikirim terbang Lawannya hanyalah seorang raja jiwa Bagaimana kekuatan jiwanya begitu hebat? Bahkan jika lawannya adalah sagi jiwa tujuh cincin Tidak akan dapat melepaskan kekuatan seperti ini Tanpa menggunakan wujud roh pelindungnya Di bawah panggung kompetisi Beruang yang sedikit cemas Dia meraih Hei Chaito di sampingnya dan bertanya Alat jiwa apa ini? Hei Chaito tertawa pahit Ini adalah alat jiwa langka Yang disebut sebagai sembilan transformasi jiwa Formasi inti membutuhkan logam khusus seperti perak kekacauan Kekuatan terbesar dari sembilan transformasi jiwa ini Ia dapat mengubah tipe kekuatan jiwa Tidak peduli Apa jenis kekuatan jiwa yang disuntikan ke dalamnya Jenis kekuatan jiwa yang keluar Adalah tipe kekacauan yang paling seimbang Yang dapat diserap oleh siapapun dari jenis apapun Melalui sembilan transformasi jiwa ini Master jiwa dapat menyuntikan kekuatan jiwa mereka satu sama lain untuk waktu yang singkat Tetapi sebagian dari kekuatan jiwa yang disuntikan ke dalam mereka Harus dilepaskan dengan cepat namun ini dapat menyebabkan kerusakan di meridiannya Selain itu kekuatan jiwa tipe kekacauan hanya dapat digunakan sementara Dan tidak dapat digabungkan dengan kekuatan jiwa sendiri Aku tidak berharap mereka menggunakan ini Sembilan transformasi jiwa adalah alat jiwa kelas 5 Dan dapat digunakan oleh penguasa jiwa di bawah 7 cincin Jika digunakan oleh sage jiwa 7 cincin atau yang lebih kuat formasi inti dari perak kekacauan Tidak dapat menangani lonjakan kekuatan jiwa kecuali itu adalah sembilan transformasi jiwa yang sangat besar Saat memukulkan telapak tangannya ke arah Dayu Heng Wajah Huang Hei Yun melonjak dengan semburat merah Dia memikul tekanan terbesar Dia adalah yang memimpin sembilan transformasi jiwa Namun setelah kompetisi ini ia harus beristirahat selama satu bulan Untuk menyembuhkan meridiannya Namun dia tidak akan menahan diri disini Diperkuat oleh mantra kemuliaan bintang milik putri Jiu Jiu Kekuatan gabungan dari 5 raja jiwa telah menyakiti Dayu Heng Namun Masya Otoh tidak bisa ditahan selamanya Untuk menang mereka harus mengakhiri semuanya sebelum Masya Otoh melarikan diri Dan mengumpulkan kekuatan ketujuhnya Untuk berurusan dengan kaisar jiwa terkuat dari tim Srik Sosok besar harimau hitam melompat keluar dari tubuh Huang Hei Yun Itu sudah di depan Dayu Heng Mereka berencana melumpuhkan Dayu Heng dalam serangan berikutnya Di luar penghalang bintang Ketika Yu Hao dan yang lainnya melihat Dayu Heng sedang diserang oleh dua api angin Itu menjadi buruk Mereka tidak memiliki kesempatan jika mereka tidak mengatasi penghalang cahaya di depan mereka Tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk melakukannya Susan Si benar-benar ingin memasuki kondisi kura-kura Suan Wu Namun dia tidak bisa memanggilnya kapan saja Jika Jiang Nanan adalah orang yang terjebak Itu mungkin cerita yang berbeda Tetapi tanpa dia, dia tidak bisa melepaskannya saat ini Kabut Esling Luo Chen terus-menerus menekan seluruh penghalang bintang Dan 18 bintang di atas penghalang bintang perlahan-lahan merdup Tapi dengan kecepatan lawan mereka, pasti mereka akan terlambat Apa yang harus kita lakukan? Wang Dong bertanya pada Yu Hao dengan cemas Berbagi deteksi spiritual Yu Hao lumpuh Ia jatuh ke dalam keadaan bingung Mendengar suara cemas Wang Dong hanya meningkatkan depresinya Sebuah kompetisi tingkat ini berada di luar kendalinya Dia ingin menyingkirkan rasa tidak berdaya ini Tetapi kesenjangan dalam kultivasi Membuatnya tidak dapat melakukannya Apakah kamu tahu mengapa kamu Begitu tak berdaya Sebuah suara tua milik Electrolux Atau Yi Laikese terdengar jelas di kepalanya Penatua Yi Yu Hao merespon dalam kesadarannya Electrolux berkata Itu karena kamu tidak sepenuhnya memahami dirimu sendiri Kamu belum menggunakan kendalimu sepenuhnya Meskipun meningkatkan kultivasi seseorang adalah penting Kamu tidak akan dapat mencapai puncak Tidak peduli seberapa keras kultivasi Jika tidak memahami kemampuanmu sendiri Setelah kompetisi ini Aku ingin kamu memasuki kultivasi tertutup Kemampuan untuk mengendalikan semua yang kamu miliki Dan menunjukkan kemampuanmu secara tepat dalam situasi yang berbeda Itulah arti kekuatan yang sebenarnya Untuk saat ini Bertindaklah sesuai dengan apa yang kukatakan Yu Hao Apa yang harus kita lakukan? Di mata Wang Dong Yu Hao sepenuhnya linglung Ini adalah situasi kritis Wang Dong sadar bahwa kemampuannya sendiri tidak bisa mempengaruhi penghalang cahaya Dalam pertempuran ini Satu-satunya kesempatan yang dia miliki Adalah jika dia bergabung dengan Yu Hao Mata Yu Hao menjadi cerah Dan dia berteriak Senior Ling Luo Chen Pertahankan kekuatan kabut es Dan bantu untuk menghalangi pandangan lawan pada kami Wang Dong ayo serang Saat dia mengatakan ini Dia berbalik Tiba-tiba dan membuka lengannya lebar-lebar Dia memeluk Wang Dong dengan erat dan kuat Roh dan kekuatan jiwa mereka bergabung dan bergabung menjadi satu kesatuan Dalam pikiran Yu Hao Kekuatan lawan berasal dari kekuatan bintang Apa asal mula kekuatan bintang? Itu cahaya Itu semua terbuat dari cahaya Itu dapat dianggap sebagai kinerja cahaya tingkat tinggi Saran Electrolux Di dalam kabut es Mata Yu Hao memancarkan cahaya kemasan di sisi lain Wang Dong melepaskan dewi kupu-kupu cahayanya Warna biru ungu dan emas yang berganti-ganti bersinar di dalam kabut Golden Road dilepaskan Cahaya dengan tembakan warna magis lurus ke depan mengunci penghalang bintang Diblokir oleh kabut es yang padat Penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi Bahkan Putri Jiu Jiu tidak memiliki petunjuk Bahkan teknik pemandu bintangnya masih merasakan posisi mereka Kabut es secara halus berkurang Namun perhatian Putri Jiu Jiu sepenuhnya tertuju pada Dayu Heng Ketika gelombang serangan kedua Huang Hei Yun akan menyerang Dayu Heng Dia mengabaikan keempat tim srik di luar penghalang Dia menganggap bahwa meskipun Yu Hao sangat berbaka Dia tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya Namun ekspresi Putri Jiu Jiu berubah instan Cahaya kemasan redup pada penghalang bintang Tiba-tiba berubah warna kemasan cerah Penghalang bintang meleleh Putri Jiu Jiu sepenuhnya tidak percaya Ini tidak mungkin Pada saat penghalang bintang ditembus Dayu Heng bereaksi terhadap serangan lawan-lawannya Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya Dan sosok besar harimau putih muncul di atas kepalanya Langsung menyatu dengan tubuhnya Dayu Heng meraung marah cincin jiwa pertamanya Ketiga, kelima, dan keenam melintas pada saat yang sama Tiga keterampilan penguatnya Perisai harimau putih, transformasi fajri harimau putih, dan transformasi dewa iblis harimau putih diaktifkan Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menghilang Karakter pembunuh besar tiba-tiba muncul entah dari mana Dan bertabrakan dengan harimau kegelapan yang dibentuk oleh Wang Hei Yun Garis tajam menusuk dan membelah terdengar di dalam penghalang bintang Itu dikombinasikan dengan raungan dua harimau yang mengamuk Yang mendatangkan malapetaka di area mereka Wang Hei Yun Dan yang lainnya memang sangat kuat Karena mereka telah menggabungkan kekuatan jiwa mereka menggunakan sembilan transformasi jiwa Kekuatan keseluruhan mereka sudah mencapai tahap menengah Dari peringkat sage jiwa Dalam hal kekuatan jiwa Dayu Heng Yang hanya seorang kaisar jiwa benar-benar ditekan Namun putri Juju tidak pernah bisa memprediksi bahwa kondisi pikiran Wang Hei Yun Akan mengalami perubahan selama pertempuran Ia mengakibatkan kegagalan serangan kedua yang seharusnya menjadi pukulan yang menentukan Perubahan dalam pikirannya bukan karena Dayu Heng Tetapi Masyao Tau yang telah bertarung sebelumnya Masyao Tau terlalu kuat Bahkan setelah didukung dengan mantra kemuliaan bintang Wang Hei Yun masih merasa benar-benar tak berdaya Dia jelas menyadari bahwa Masyao Tau lebih kuat dari Dayu Heng Setelah mereka mengalahkan Dayu Heng Target berikutnya adalah Masyao Tau Oleh karena itu Wang Hei Yun tidak melepaskan keterampilan jiwa yang kelima Untuk mengalahkan Dayu Heng sesuai dengan rencana semula Namun Dayu Heng batuk darah dan tampak hampir jatuh Dengan rekan-rekannya yang mendukungnya Dia merasa bahwa keterampilan jiwa seribu tahun yang didukung dengan kekuatan sakit jiwa Sudah cukup untuk menghabisinya dengan ini Ia bisa menghemat kekuatan jiwanya untuk berurusan dengan Masyao Tau Namun Dayu Heng berasal dari Akademis Rik Dia adalah monster dan sangat berpengalaman Mengetahui bahwa dia tidak punya ruang untuk melarikan diri potensinya dirangsang Dalam rentang waktu singkat Dia berhasil menemukan kelemahan Wang Hei Yun Serangan mereka menjadi sangat kaku Sementara harimau kegelapan penuh dengan kekuatan dan kecepatan Dayu Heng berhasil melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat Di bawah dukungan tiga keterampilan penguatannya Pemusnahan harimau putih Dia berhasil dengan paksa membubarkan serangan lawan Sambil melepaskan enam serangan berturut-turut dari samping Meskipun Dayu Heng muntah lebih banyak darah Dia mengambil keuntungan dari situasi dan berlari ke arah BB di kejauhan Setelah kehilangan kesempatan Kelemahan lainnya terungkap Mereka berempat tidak memiliki ketangkasan dengan budidaya Dayu Heng Tidak mudah bagi lawannya untuk memaksanya melakukan pukulan lain Tanpa menentukan lokasi yang tepat Idiot putri Jiuju mengutuk Apa yang menambah kesengsaraannya adalah penghalang bintangnya telah runtuh Dengan suara keras dan meledak Dalam benak Yu Hao Efek keterampilan fusi jiwa bela dirimu Golden Road Adalah untuk melelehkan dan menurunkan Ini adalah kombinasi dari elemen cahaya dan kekuatan spiritual Bahkan jika keterampilan jiwa tipe pertahanan lawan Mengisolasi elemen-elemen lain Yang harus kamu lakukan mengendalikan kekuatan di dalam Golden Road Dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk meleleh Kata Electrolux atau Penatua Yilai Kese Ketika Golden Road menabrak penghalang bintang Yu Hao bisa dengan jelas merasakan benturan antara Golden Road dan penghalang bintang Ini pertama kalinya Golden Road diblokir Namun seketika cahaya terang Tiga warna terhalang Itu menyebar dengan penghalang bintang Yu Hao tiba-tiba merasakan sesuatu dalam benaknya diaduk Gelombang kekuatan aneh melintas dari dahinya Dan mengarahkan pikirannya ke Golden Roadnya Dengan bantuan kekuatan aneh ini Ia mampu membedakan dengan jelas konsep peleburan dan penurunan Yu Hao mengendalikan kekuatan spiritualnya Dan mengubah kekuatannya menjadi kekuatan leleh Baginya semuanya terjadi sangat lambat Tetapi pada kenyataannya Semuanya selesai dalam sekejap mata Apa yang kamu tunggu ketika penghalang keras itu melunak Kamu harus memecahkannya Golden Road berakhir mengungkapkan tubuh Yu Hao dan Wang Dong Yu Hao mengelurkan tangannya Sementara Wang Dong mengangkat tangan kanannya Mereka saling memandang Dan mereka melihat pantulan tubuh mereka sendiri di mata masing-masing Pada saat ini jiwa mereka terhubung Yu Hao menyatukan kedua tangan Begitu telapak tangannya tertutup Tangan Yu Hao menjadi seputih es Di sisi lain tangan kanan Wang Dong berubah menjadi emas gelap yang aneh Tiga telapak tangan saling bertautan Menyebabkan aliran udara yang menakutkan Tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka Kabut dingin yang awalnya tebal dengan cepat naik ke udara Seperti awan jamur Menyebabkan rasa takjub yang tak terlukiskan muncul Pada saat ini Satu-satunya orang yang benar-benar bisa merasakan Dan melihat apa yang sedang terjadi adalah Ling Luo Chen dan Susan Xi Mereka benar-benar tidak dapat menggambarkan betapa terkejutnya perasaan mereka saat ini Adegan yang terjadi di depan mereka benar-benar mengejutkan Seketika cahaya putih yang intens terjalin dengan cahaya emas gelap Sosok Yu Hao dan Wang Dong menghilang Tepat setelah itu Sosok ramping diam-diam muncul di belakang cahaya Sosok ini tampak setinggi sekitar 2 meter Matanya hijau giyok Dari segi penampilannya dia terlihat 80% mirip dengan Yu Hao namun terlihat lebih dewasa Begitu dia muncul Kabut es di udara mulai melonjak ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan Membuatnya seolah-olah sungai-sungai mengalir kembali ke lautan Bahkan kekuatan jiwa Ling Luo Chen sendiri mulai ditelan dengan cepat Ling Luo Chen relatif pintar Dan dia tidak mencoba untuk melawan atau menghalanginya Sebaliknya dia melakukan semua yang dia bisa untuk melepaskan kabut esnya Meskipun kabut es mulai menghilang dengan cepat Ling Luo Chen masih mempertahankan bagian yang menutupi mereka Ini adalah sosok yang jelas-jelas tidak berwujud namun terasa sangat nyata Dia mengulurkan tangan kanannya Memasukkannya ke dalam bola cahaya di depannya Cahaya tiba-tiba membeku Dan sosok itu tiba-tiba menghilang ke udara Begitu itu menghilang Susan, si dan Ling Luo Chen merasakan perasaan yang sama persis di hati mereka Yaitu keganasan Detik berikutnya Ruang di depan penghalang bintang hancur seketika Kemudian sebuah palu besar muncul Kepala palu ini hitam seperti tinta Tetapi kedua ujungnya masing-masing memiliki tonjolan tajam Yang berwarna hijau-giok Dengan pegangannya bertatahkan berlian Rengekan aneh terdengar di udara Seolah-olah udara itu sendiri menangis karena keberadaannya Dua tonjolan di kepala palu bersinar dengan cahaya hijau-giok Kepala palu ini sendiri bersinar dengan cahaya emas gelap Pegangan palu juga bersinar dengan cahaya putih dingin Dan tiga warna berbeda secara bersamaan meledak Tepat setelah itu palu super yang panjangnya lebih dari 10 meter Dan yang kepalanya lebih dari 3 meter berubah warna menjadi merah darah Semua jejak cahaya lainnya tampaknya telah ditelan oleh cahaya merah darah ini Dan bahkan penghalang bintang di depannya mulai bergetar Seolah-olah tangan yang tak terlihat mengendalikan palu besar ini Detik berikutnya Itu jatuh Putri Jiuju hanya merasakan seperti seberkas darah melintas melewati bagian luar penghalang bintang Dan tepat setelah itu Dia tiba-tiba merasakan pukulan besar menghantam dadanya Kemudian dentangan yang menyerupai surah pecah datang dari mahkota bintang di dahinya Permata yang terletak di tengah mahkota bintang mulai menunjukkan retakan Tepat setelah itu penghalang bintang langsung runtuh Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih, jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu